Intro Kabar duka di awal tahun 2017 Tepat tanggal 1 Januari, usai seluruh dunia merayakan pergantian tahun Kapal wisata Zahro Express terbakar saat beranjak dari pelabuhan Muara Angke menuju Pulau Tidung di Kepulauan Seribu Pulauan penumpang meninggal dunia, luka-luka hingga kini masih ada yang dalam pencarian Bila melihat persentase jenis kecelakaan transportasi laut yang diinvestigasi KNKT dari tahun 2010 sampai 2016, kapal yang meledak atau terbakar menempati persentase paling tinggi Penyebab kapal Zahro Express terbakar pun dianggap terdapat kejanggalan Ada perbedaan harga tiket dari penumpang Ada yang membayar Rp79.000, ada juga yang Rp50.000 Ditambah terdapat perbedaan jumlah penumpang yang didata antar surat izin berlayar dengan kenyataan lapangan Apakah ini sebagai indikasi adanya masalah pengelolaan yang belum maksimal dan belum ketatnya izin berlayar diterapkan? Bila dilihat korelasinya dengan insiden pilot yang diduga mabuk di akhir tahun Bukankah juga menandakan kurangnya pengawasan dari pihak bandar yang meloloskan tes kesehatan sang pilot Penumpang adalah konsumen Berhak untuk dijamin keselamatan dan kenyamanan saat mereka menggunakan sarana transportasi Tidak hanya uang duka atas korban Namun tanggung jawab pada setiap penumpang untuk mendapat jaminan akan keselamatan dalam setiap layaran, penerbangan, ataupun moda transportasi darat Ya sungguh kabar yang tidak menyenangkan pemirsa sebagai awal pembuka tahun 2017 Kebakaran kapal wisata dan juga insiden pilot yang diduga mabuk begitu sehingga merugikan awak penumpang Kita akan coba bahas pada malam hari ini dalam Talk 2i News Bencana di awal tahun dengan 4 orang narasumber yang sudah hadir Dari Kepala Humas Kementerian Perhubungan sudah dapat Bambang Ervan Kemudian juga dari Ketua Ikatan Pilot Indonesia Kapten Bambang Adi Surya Kemudian juga dari anggota Komisi 5 DPR RI Yang juga sebagai suara rakyat begitu ya Bang Sukurnababan Selamat malam Terima kasih sudah hadir Dan dari Masyarakat Transportasi Indonesia Pak Ipung Purnomo Selamat malam Bapak-Bapak Selamat tahun baru Semoga semakin sukses di tahun 2017 Semakin sukses Semakin sukses Bangsa ini juga semakin baik Itu harapan kita bersama tentu saja Tapi sedikit kabar duka begitu ya Yang kita dapatkan tepat di tanggal 1 Januari Terlepas dari adanya gegap gempita dan juga kemeriahan Suasana pergantian tahun Kita dikejutkan dengan kabar yang tidak mengenakan begitu Kebakaran kapal wisata Pak Bambang sudah adakah hasil investigasi sementara begitu Terkait dengan penyebab terbakarnya KM Zahru Express ini sendiri? Kalau untuk investigasi penyebab kecelakaan itu Saat ini sedang dilakukan oleh KNKT Jadi memang memerlukan waktu untuk penyelidikan tersebut Karena sangat komprehensif yang dilakukan Indikasi-indikasi penyebabnya apakah memang sudah diketahui begitu? Kalau indikasi nanti semua apa yang dilaporkan oleh penumpang Kemudian juga oleh petugas atau ABK yang masih hidup Itu akan digali oleh KNKT Belum ada informasi apapun yang diterima oleh Kementerian Perhubungan? Belum ada baru katanya-katanya saja Baru katanya-katanya Ini juga kata-katanya sebenarnya Katanya ada kelebihan muatan Katanya ada indisipliner sebenarnya dari awak Nakoda kapalnya sendiri begitu Katanya-katanya itu sendiri apakah memang juga didengar oleh pihak Kemenhub? Betul Jadi kalau terkait dengan katanya kelebihan muatan Itu dari hasil penyelidikan sementara bahwa kapal itu kapasitas 285 Diisi oleh 184 Jadi masih belum Yang terjadi adalah perbedaan antara manifest dengan jumlah penumpang yang naik Nah ini kalau ini terjadi pelanggaran Artinya kalau data manifest itu sebenarnya Harus sama dengan penumpang yang naik Tapi ini terlihat perbedaannya cukup jauh Kalau dikatakan kelebihan penumpang Artinya itu masih bisa dikatakan tidak Tidak, karena kapasitasnya masih di atas Oke, kalau adanya kerusakan-kerusakan sebenarnya pada salah satu indikator Atau mungkin mesin, kemudian AC dan lain-lain sebagainya Apakah juga diketahui seperti itu? Kalau kerusakan ya, tapi penyebab kerusakan yang harus diteliti Karena semua produk teknologi pasti ada kerusakan Nah ini kenapa? Apakah memang nanti karena perawatannya atau cara penanganannya dan lain-lain sebagainya Inilah yang KNKT akan teliti Kalau dikatakan adanya juga pelanggaran SOP begitu? Pelanggaran SOP terkait ya Sebagai contoh, pasti ada pelanggaran SOP Kenapa sampai seorang Syabandar mengeluarkan SPB Ada terjadi perbedaan antara manifest dengan jumlah penumpang Itu sudah ada SOP-nya bahwa Syabandar itu harus mengecek langsung Boleh disampaikan kepada pemirsa SPB ini apa? SPB itu adalah surat persetujuan berlayar Di mana setiap kapal yang akan berlayar itu harus mendapatkan persetujuan dari Syabandar Oke, ibaratnya adalah surat jalan begitu ya? Surat jalan Baik Pak Ipung, kalau Anda melihat dari MTI sendiri Apakah memang ini ada sebuah unsur kelalaian sebenarnya yang dilakukan? Ya saya kira akhir tahun kita dinodain Awal tahun kita ada nilai juga Bahwa kenapa terjadi di penerbangan di akhir tahun Di kelautan di awal tahun Tapi betawapun juga nyaris saja penerbangan itu membawa korban ketika tidak dilakukan tindakan Pertama saya harus apresiasi segera dilakukan tindakan Tindakan seketika di saat itu juga ya Tetapi bahwa yang di akhir tahun ini tiba-tiba masyarakat sudah langsung jadi korban Yang di awal tahun ya? Yang di awal tahun maksud saya Di kasus Yuhro ini Bahwa, tapi saya melihatnya tidak hanya parsial sebagai itu kecelakaan Tapi secara umum kalau dalam konteks keselamatan Rupanya masih barang yang sangat mahal di Indonesia ini ya Maksudnya bagaimana itu? Bahwa keselamatan itu tidak dimanaj dengan baik ya Semestinya itu kan benda yang sangat mahal atau barang yang sangat mahal Bahwa nyawa itu kan tidak ada harganya gitu Oke Praktis sangat-sangat begitu bernilai Sehingga keselamatan semestinya menjadi ujung tombak dari semua moda transportasi Dalam hal ini saya melihat ada manajemen keselamatan yang secara keseluruhan belum memadai Dan selalu tindakan itu manajemennya itu manajemen ucuk-ucuk gitu ya Tidak well prepared Sebagaimana disampaikan ke Pak Bambang tadi bahwa Syah Bandar sampai lalai melakukan SOP-nya Ini kan sesuatu yang sangat fundamental kesalahan ini Akibatnya selalu masyarakat menjadi korban Oke dan ini juga bukan kejadian pertama sebenarnya Kalau untuk kecelakaan di laut begitu ya Beberapa kali juga di tahun 2016 kita juga sudah mengetahui bahwa ada beberapa kecelakaan di laut juga Kemudian kelalaian dari Ya betul sekali kalau kita pisah sebetulnya disana kan ada prasarana ya Ada sarana dan kemudian ada sistem Dan kemudian SDM-nya sendiri Nah SDM tentunya ada yang problem perilaku juga sebetulnya ya Tapi bahwa disana kalau kaitannya dengan Juhro ini kan sebetulnya persoalan sarana Tetapi ketika sarana ketahuan nada boroknya Rupanya prasarananya juga tidak memandai apalagi sistemnya yang dilanggar begitu saja Artinya bahwa secara utuh bahwa transportasi di Indonesia ini Keselamatan masih menjadi benda yang sering dilalaikan Tapi kalau melihat dari kapalnya sendiri apakah memang dalam kondisi baik kalau dari MTI melihatnya? Kalau melihat data kelahiran kapal itu dibuat sebetulnya baru Dan dikatakan bahwa itu lebih baik dari kapal yang lain Namun kenyataannya yang lebih baik saja sudah meledak itu apalagi yang lebih buruk Ini yang harus diaudit lah Harus diaudit ya? Harus diaudit Dengan segera? Betul Baik Bang Syukur kalau Anda melihat ini bukan kejadian pertama Kalau tadi dikatakan bahwa sebenarnya masih sangat minim gitu Kalau kita memikirkan terkait dengan adanya keselamatan Utamanya keselamatan penumpang Tentu seperti yang pertama tadi disampaikan ya kita berduka ya Atas kejadian berulang Atas kejadian berulang ini kan bukan pertama sekali Betul Tentu kalau kita bicara tentang angkutan laut Angkutan udara dan angkutan darat Itu undang-undangnya sudah ada Peraturan keselamatannya sudah ada Mekanismenya sudah ada Jadi persoalannya seperti yang dikatakan tadi Persoalannya adalah Bagaimana melakukan pengawasan terhadap mekanisme undang-undang yang sudah dibuat itu Jadi kita jangan pemadam kepakaran Semuanya lari tanggung jawab Setelah terjadi seperti ini siapa yang bertanggung jawab? Menurut saya Ini yang harus kita pastikan Oke apa yang salah sebenarnya? Siapa yang memang tidak memperhatikan Atau memang siapa yang tidak memberikan pengawasan sebenarnya? Tadi dari Humas mengatakan Ini dari manifest saja Dari manifest saja kan sudah kelihatan ya Sudah berbeda ya Nah artinya yang melakukan pengawasan terhadap siah bandar ini siapa? Nah kenapa setelah timbul ada masalah? Kenapa tidak melakukan pengawasan berkelanjutan? Nah setiap rapat-rapat koordinasi di komisi 5 Saya selalu mengatakan bahwa satu orang nyawa itu sangat berharga sekali Itu tidak bisa main-main Nah bagaimana kita bayangkan keluarga korban Jadi ini tidak bisa lagi kita siapa yang salah, siapa yang salah Tetapi ini pelajaran pahit bagi kita Pelajaran mahal bagi kita Saya berharap kementerian berhubungan sebagai regulator Memastikan semua Seluruh mekanisme pengawasan Ya sertifikasi itu kan Seperti kapal kan harus disertifikasi Harus dicek langsung Berarti itu selama ini tidak dilaksanakan Berarti undang-undang itu hanya tertulis SOP-nya ada tetapi tidak ada yang melaksanakan Dan tidak ada yang mengawasi Nah ini kesalahan siapa? Maka kementerian berhubungan harus bertanggung jawab Nah kita lihat juga kan Yang tadi disampaikan Bayangkan seorang pilot Maaf ini Bisa mabuk masuk ke sawat Padahal itu aturan internasionalnya ada Pilot sebelum itu berapa jam sebelum terbang Itu harus mengetahui cuaca Harus mengetahui selabus dan macam-macam Ada SOP yang harus dijalankan sebelumnya Berarti kita lihat dari situ Itu tidak dilaksanakan Langsung masuk pesawat Petangga CCTV mabuk Bayangkan Saya tidak bisa bayangkan loh Untung Tuhan yang maha kuasa Baik sekali kepada penumpang Maaf ini Bayangkan kalau itu cap di bawah Itu sudah pasti selesai Cres Oke artinya Orang-orang ini Tetap lolos begitu Dalam melaksanakan tugasnya Lalu pengawasannya sebenarnya berada di mana Kita lanjutkan kembali Nanti kita juga belum mendengarkan Bagaimana Kapten Bambang Begitu yang menjelaskan terkait dengan kejadian pilot Yang diduga mabuk Sesaat lagi Pemirsa Di Talk to I News Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati